Pemerintah menyiapkan 25.000 senjata laras panjang jenis SS2V5A1 buatan PT Pindad untuk digunakan komponen cadangan. Direktur utama Pindad Abraham Moss mengaku mendapatkan pesanan dari pemerintah untuk memproduksi senjata varian baru tersebut. Dia menyatakan senjata SS2V5A1 berbeda dengan senjata yang saat ini digunakan PNI karena memiliki bobot lebih ringan. Ini lebih ringan karena saya yakin komponen cadangan itu sipil yang menggunakannya, kata Abraham Moss kepada wartawan di kantor pusat Pindad pada Selasan. Dikutip dari sindonyus.com, Selasan, tanggal 30 Maret 2021, Kepala Birohumas Setjen Kemhan Marsekal Madya TNI PNI Radjendra menegaskan senjata produksi Pindad itu hanya digunakan saat latihan. Jadi bukan nanti senjata dibawa pulang, tidak seperti itu, jelas PNI kepada jurnalis di Bandung. Indonesia akan membentuk pasukan komponen cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional, BDSM. Komponen cadangan berasal dari masyarakat sipil yang secara sukarela mendaftar membantu komponen utama yakni pasukan TNI menghadapi ancaman terhadap negara. Pemerintah memastikan komponen cadangan, yang akan segera direkrut melalui Kementerian Pertahanan, bukan merupakan wajib militer. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah, PP, No. 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang salah satunya mengatur mengenai komponen cadangan. Senjata SS2V5A1 ini merupakan versi terbaru dari SS2V5, di mana desain yang paling kontras terdapat pada popor lipat SS2V5 yang diganti menjadi popor dengan model teleskopik. Senjata SS2V5A1 hadir untuk memenuhi kebutuhan operasi pada aspek kecepatan tembakan dan bidikan, dengan dilengkapi dengan fasilitas pikatinir rayu, baik pada bagian samping maupun atas yang berfungsi untuk laser point maupun center. Hal ini efektif pada pertempuran dalam ruangan yang minim cahaya. Kaliber peluru yang digunakan pada SS2V5A1 adalah standar NATO yaitu 5,56 x 45 mm dengan rata-rata tembakan peluru 700 butir per menit. Kecepatan peluru dapat mencapai hingga 720 meter per detik dengan jarak tembakan efektif sejauh 200 meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!